Bupati Sintang Jorot Winarno menjadi Inspektur Upacara pada Kegiatan Peringatan Hari Santri Nasional atau lebih dikenal dengan HSN yang kelima tahun 2019 Kegiatan Upacara Hari Santri ini dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Oktober 2019 berlangsung di halaman Pondok Pesantren Darul Ma'arif Jalan Aksaya 3 Sintang Lebih dari seribu santri atau pelajar di bawah Yayasan Ma'arif dari tingkatan sekolah usia dini Sekolah Tinggi Agama Islam mengikuti upacara tersebut Hadir juga pada upacara Hari Santri kelima di Komplek Pondok Pes Darul Ma'arif ini Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ma'arif Sintang Kiai Haji Muhammad Gozali Kepala Staima Sintang Muhammad Faisal Jajaran Forkopimda Sintang Anggota DPRD Kalimantan Barat Haji Usmandi Anggota DPRD Sintang Haji Senen Mariono Sebelum digelarnya upacara Hari Santri Terlebih dahulu disampaikan sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Darul Ma'arif Beliau mengatakan Apabila Santri kita memiliki kapasitas kompetisi dan karakter Insya Allah di masa yang datang Bangsa kita akan menjadi bangsa yang jaya dan maju untuk Indonesia Dimana tema pada tahun ini mengajak para Santri untuk dapat berperan dalam memajukan bangsa Yang memiliki kapasitas kompetensi dan karakter Insya Allah kita punya harapan Bahwa negara yang akan datang, bangsa yang akan datang Akan bangsa yang jaya, bangsa yang maju untuk Indonesia Peran Santri sebagaimana tema yang nasional pada saat ini Adalah bagaimana Santri bisa berperan untuk memajukan bangsa Oleh karena itu nanti kami mohon kepada Pak Bupati Untuk menjadi inspektor dalam apel pada pagi hari ini Dan kepada seluruh tamu undangan Tentunya kami sampaikan ucapan terima kasih kami dari keluarga besar Seluruh Pondok Pesantren yang ada di Sintang ini Darul Ma'arif, Nurul Ma'arif Bagaikan seorang santri Bupati Sintang Jarod Winarno mengenakan sarung dan baju koko putih Saat menjadi inspektur upacara Di hadapan para santri peserta upacara Bupati memberikan motivasi dan semangat kebangsaan Terlihat para tamu undangan lainnya juga menggunakan sarung dan baju koko putih Ditunjuk sebagai komandan upacara Salah seorang anggota Polres Sintang yang juga merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Ma'arif Bripka Ahmad Fidianto Di dalam sambutannya, Bupati Sintang membacakan teks pidato sambutan Menteri Agama Republik Indonesia Meneruskan tema tahun 2018 Peringatan hari santri 2019 Mengusung tema Santri Indonesia Untuk perdamaian dunia Isu perdamaian dianggap Berdasarkan fakta Berdasarkan fakta Bahwa sejatinya Pesantren adalah laboratorium perdamaian Sebagai laboratorium perdamaian Pesantren merupakan tempat Menyemai Ajaran Islam Rahmatan lil'alamin Islam ramah Dan moderat dalam beragama Sikap moderat dalam beragama sangat penting Bagi masyarakat yang plural Dan multi-kultural Dengan cara seperti inilah Keragaman dapat disikapi Dengan biak Serta toleransi Dan keadilan Dapat terhujud Semangat ajaran inilah Yang dapat menginspirasi santri Untuk berkontribusi Merawat perdamaian Peringatan hari santri 2019 Mengusung tema Santri Indonesia Untuk perdamaian dunia Isu perdamaian dianggap Berdasarkan fakta Bahwa sejatinya pesantren Adalah laboratorium perdamaian Pesantren sebagai tempat Menyemai ajaran agama Islam Yang rahmatan lil'alamin Islam Islam ramah dan moderat Dalam menjalan agama Sikap moderat sangat penting Dalam menjalani agama Di tengah masyarakat kultural Dan multi-kultural Setelah pelaksanaan upacara HSN kelima digelar Selanjutnya dilaksanakan Pelepasan balon oleh Dukatnya Sintang Jorokinatno Dimana pelepasan balon ini Menandai dimulainya Kegiatan pawai keliling Kota Sintang Bagi seluruh peserta Upacara hari santri kelima Tahun 2019 Di Sintang Para peserta pawai keliling ini Pada barisan depan Grup drum band Gita Suara Dari Darul Ma'arif Dilanjutkan dengan para siswa Madrasah Ibtidaya Lab School Ma'arif Santri Pendidikan Usia Dini Ma'arif Dan dilanjutkan dengan para santri Atau pelajar Madrasah Sanawiyah Madrasah Aliyah Serta mahasiswa sekolah tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang Dimana rute pawai ini Diawali atau start Dari pondok pesantren Darul Ma'arif Jalan Aksaya 3 Menuju jalan PKP Mujahidin Jalan Esparman Kemudian berbelok ke arah Pasar Impres Jalan Taruna Jalan Imam Bonjol Jalan Cutnyadid Jalan Muhammad Sa'at Belok kiri ke jalan PKP Mujahidin Menuju simpang Polres Dan simpang 5 Belok kanan kembali Ke jalan PKP Mujahidin Dan finish di pondok pesantren Darul Ma'arif Jalan Aksaya 3 Luqman Sintang TV Melaporkan Dan mah-sintang TV Dan setan